Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 6 Desember 2021. Tema renungan dan saat teluh kita dengan judul Dari Mana Asal Kita? Dari Mana Asal Kita? Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 51 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya lah. Kamu terpahat dan lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga kami ingin belajar sesungguhnya Dari Mana Asal Kami. Dengan pemahaman seperti demikianlah kami menjadi benar menjalani kehidupan ini Karena kami tahu dari mana kami berasal dan kepada tempat mana kami akan menuju. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau ada guru atau dosen atau orang yang bertanya kepada kita Dari Mana Asal Kita? Maka jawaban bisa sangat banyak. Ada yang menjawab kalau ditanya Pak Wendy Dari Mana Asal Pak Wendy? Saya katakan dari Bandung karena itu tempat kelahiran saya. Mungkin ada orang bertanya Dari Mana Asal Kita? Kalau itu anak-anak yang masih sekolah dia akan menyebut nama sekolahnya. Sewaktu SMA saya berasal dari Semak Penabur 2. Maka saya akan menjawab Dari Semak Penabur 2. Dan saya pernah ikut klub basket sampai masuk dalam sebuah koba sama. Waktu ditanya Dari Mana Asal Kita? Asal Kamu. Maka saya akan menyebut saya dari klub bola basket Tarumatek di zaman terdahulu. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Ada jawaban yang lain. Dari Mana Asal Kita? Oh saya dari keluarga orang kaya. Dari keluarga orang terdidik. Saya keturunan bangsawan. Saya berdarah biru. Wah darahnya biru matanya biru. Dari Mana Asal Kita? Sewaktu kemudian saudara pertanyaan-pertanyaan ditanyakan. Maka ada ragam jawaban. Namun bagi kita yang rasanya hidup ini kok tidak seberuntung orang lain. Kita juga akan menjawab. Dari Mana Asal Dirimu? Saya dari keluarga yang susah. Dari keluarga sederhana. Keluarga yang tidak berpendidikan. Ayah saya cuma orang biasa. Pegawai biasa. Ibu saya sekolah cuma lulusan SD. Dan seterusnya. Ada ribuan jawaban daripada pertanyaan Dari Mana Asal Kita? Dan sewaktu saya tanyakan kepada sahabat seperjalanan. Dari Mana Engkau? Dari Mana Dirimu? Mungkin bagi orang Cainis. Oh saya dari suku Hakka. Saya dari Tiongkok. Dari Leluhur. Saya generasi yang kedua. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Sahabat seperjalanan. Kita boleh menjawab semua pertanyaan dari satu pertanyaan dengan ragam jawaban. Pertanyaannya cuma satu. Dari Mana Asal Kita? Nah kita mengajarkan kepada kita. Ini yang terpenting. Yang harus kita pahami. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Dari Mana Asal Kita? Hai kamu pandanglah gunung batu. Yang daripadanya lah kamu terbahat. Dan lubang penggalian batu. Yang daripadanya kamu tergali. Yesaya 51.1 mengatakan apa? Dari Mana Asal Kita? Kita itu dari gunung batu kita terpahat. Dari penggalian batu kita itu tergali. Apa makna daripada ayat ini? Kita tahu. Yang kita pahami dan kita tahu. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Dari tanah dibentuk oleh Tuhan. Diberikan nafas hidup. Maka jadilah manusia. Tetapi ayat Yesaya 51, ayat yang satu. Ini mengajarkan sebetulnya Dari Mana Asal Kita? Kita itu dibentuk dari bendani. Kita itu dibentuk dari tanah. Kita itu dibentuk daripada fisik yang ada di dalam dunia ini. Tuhan bisa membentuk kita dari tanah. Kalau Tuhan mau membentuk kita dari daun, juga bisa dari daun. Atau Tuhan mau membentuk kita dari buah mangga, juga bisa. Bisa saja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi sesungguhnya kalau kita berbicara dari mana asal kita? Dari kevanaan. Dari kevanaan. Dan kita mengatakan. Kita itu diciptakan, diambil dari gunung batu kamu terpahat. Dari penggalian batu kamu tergali. Kita ada di dalam dibentuk oleh Tuhan dari kevanaan. Dari benda-benda materi. Yang sifatnya tidak kekal. Kalau tanah tidak bernyawa, tanah tidak pernah dihembuskan nafas. Batu tidak pernah dihembuskan nafas. Kita dihembuskan nafas Allah. Yang membuat kita kemudian tercipta, lahir ke dalam dunia. Terbentuk keadaan di dalam dunia. Tetapi kita diberikan nafas. Dan dari mana asal kita? Nafas itu adalah lambang kevanaan. Sepanjang hidup kita, saudara, dari lahir sampai terus kita bertumbuh. Pekerjaan kita cuma dua hal. Yaitu mengambil nafas, mehembuskan nafas. Mengambil nafas, mehembuskan nafas. Itu pekerjaan kita. Waktu lahir, pekerjaan pertama kita mengambil nafas. Menarik nafas. Pekerjaan terakhir manusia, pada saat di penghujung kematian, adalah mehembuskan nafas. Apa arti pelajaran ini? Artinya, saudara, dalam hidup ini kita bisa mengambil nafas apapun. Kita boleh mengambil apapun. Namun pelajaran yang terpenting setelah kita meninggal, kita tidak bisa menarik nafas. Kita pada akhirnya akan mehembuskan nafas. Tidak ada orang, saudara, mau meninggal, dia narik nafas, lalu nahan, lalu meninggal. Tidak ada. Menarik nafas, ditahan, lalu meninggal. Tidak ada. Proses meninggal, menarik nafas, kemudian mehembuskan nafas, maka meninggallah kita. Sahabat seperjalanan, dengan demikian, kalau kita itu memiliki banyak hal yang luar biasa, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, jangan sombong, karena suatu hari akan dihembuskan. sewaktu engkau merasa saya tidak memiliki apa-apa, saya dari keluarga sederhana, keluarga yang tidak beruntung menurut pandangan kita, juga jangan khawatir. Semua manusia kaya miskin satu hari akan mehembuskan nafas. Tidak ada yang bisa digenggam. Tidak ada yang bisa dipegang. Namun Tuhan akan gantikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Dengan demikian, sahabat seperjalanan dari mana asal kita, kita jangan lupa, kita dicipta dari Tuhan, oleh Tuhan. Dan kita harus kembalikan semuanya kepada Tuhan. Kalau engkau berhasil, jangan sombong, jangan angkuh. Kalau engkau rasa tidak berhasil, juga jangan minder. Karena semua manusia nasibnya sama. Satu hari akan menghembuskan nafas. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada kita, dalam Yesaya 51, yang pertama dikatakan apa? Dengarlah, hai kamu yang mengejar apa yang benar, dan hai kamu yang mencari Tuhan. Ada dua hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kejarlah kebenaran, dan teruslah selalu mencari Tuhan. Maka kefarnaan di dalam dunia ini, Tuhan akan ubah dalam kekekalan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yang ada pada kita dalam segala kelebihannya, Tuhan bisa ambil kalau kita melupa diri. Tetapi Tuhan bisa memberikan kepada kita, sekalipun kita dari keluarga, dari mana asal kita? Dari keluarga yang katakanlah tidak seberuntung yang lain. Tapi Tuhan bisa memberkati kita. Tuhan bisa mengasihi kita. Tuhan bisa mencukupkan kita, dengan tangannya yang luar biasa. Dari mana asal kita? Al-Qita mengatakan, dari gunung batu kamu terpahat, dari penggalian batu kamu tergali. Asal kita dari kefarnaan. Asal kita dari ciptaan Tuhan. Namun, satu hari kelak nanti, kita akan kembali kepada Tuhan. Biarlah kita boleh, mensyukuri apapun keadaan kita. Kalau lebih, jangan angkuh, jangan sombong. Kalau kurang, jangan khawatir. Tuhan bisa memberkati kita, dengan waktu dan caranya. Semua manusia, pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dengarlah aku, hai kamu, kejarlah kebenaran, dan carilah Tuhan, selama hidupmu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dari mana asal kita, dari mana sahabat seperjalanan. Kami berasal daripada Tuhan, kami kembali kepada Tuhan, dan biarlah hidup kami mengandalkan Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Hamamu berdoa, buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu. Tuhan kabulkan dengan waktu, dan rencanamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.